Wow, akhirnya, akhirnya guys Wow, sampai ada yang komen seperti ini ya Keren banget Jadi Indonesia sudah mengekspor kereta api itu Ke Malaysia, Singapura, Bangladesh, Filipina, Thailand Oh my God, semakin maju, semakin maju Tapi masih kurang satu guys ya Peringkatnya itu lebih tinggi Malaysia daripada Indonesia guys Satu lagi kita akan menyusul ya Allah Semoga lah bisa ya guys, semoga bisa Ya, semoga bisa, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabahaya, malapetaka, bencana, rabbala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbala alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang sangat-sangat menarik sekali guys ya Berkenaan dengan transportasi Kemudahan transportasi Karena setiap negara, setiap kota Perlu transportasi ya guys ya Transportasi yang efisien Transportasi yang bisa menghemat waktu Itu sangat-sangat dibutuhkan ataupun diperlukan Nah, kali ini ya guys ya Kita akan menonton bersama Lima negara paling baik ya guys Transportasi awamnya ini guys ya Nah, tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go Sistem pengangkutan awam yang cekap dan bersepadu Merupakan komponen penting dalam memberi kemudahan kepada penduduk Dan menyokong pertumbuhan ekonomi di sesebuah wilayah Di Asia Tenggara, beberapa negara telah meningkatkan Pembangunan kemudahan sistem pengangkutan awam di negara mereka Malah terdapat juga negara di Asia Tenggara Yang tersenarai di antara negara yang mempunyai sistem pengangkutan awam terbaik di Asia Tenggara Wow Pada video kali ini, admin tertarik ingin mengkongsikan mengenai Lima negara dengan sistem pengangkutan awam terbaik di Asia Tenggara Alright Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe Dan aktifkan notifikasi Supaya anda tidak ketinggalan untuk info-info menarik yang akan datang Alright Subscribe guys Lima, Vietnam Oh, Vietnam Vietnam menduduki peringkat kelima Sebagai negara dengan sistem pengangkutan awam terbaik di Asia Tenggara Wow Sistem pengangkutan awam di Vietnam telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir Terutamanya di bandar-bandar besar Seperti Anoy dan Ho Chi Minh City Rangkaian perkhidmatan bas di Vietnam tersedia dengan meluas dan terus berkembang Cantik Banyak bandar besar seperti Anoy, Ho Chi Minh City dan Da Nang Mempunyai perkhidmatan bas yang menghubungkan kawasan bandar-bandar tersebut Selain itu juga, kerajaan Vietnam telah melabur dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam lainnya Termasuk projek kereta api berkelajuan tinggi bandar, MRT Yang akan menghubungkan beberapa kawasan dan bandar utama di negara itu 4. Thailand 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 menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan sistem pengangkutan awam terbaik di Asia Tenggara Thailand, terutamanya di daerah Bangkok, terdapat perkembangan pesat dalam sistem pengangkutan awam di sana Jaringan Skytrain menyediakan dua laluan utama, iaitu laluan Sukumvit dan laluan Silum Serta beberapa laluan lain yang menghubungkan stesen-stesen penting, pusat perbelanjaan dan kawasan perniagaan Selain itu, terdapat MRT, perkhidmatan bas dan teksi yang tersedia dengan baik dengan ketepatan waktu yang memuaskan Keren, Thailand lumayan sih 3. Indonesia Wah, masuk nomor 3 guys, ya keren banget Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan sistem pengangkutan awam terbaik di Asia Tenggara Indonesia terutamanya Jakarta, ibu negara Indonesia telah membuat penambahbaikan secara besar-besaran kepada sistem pengangkutan awamnya Projek MRT dan LRT, Light Rail Transit, telah membawa perubahan ketara dalam memberi kemudahan kepada penduduk setempat Betul MRT Jakarta menghubungkan beberapa kawasan penting di bandar tersebut, manakala LRT hanya memanjangkan rangkaian pengangkutannya ke kawasan-kawasan terpencil Jakarta juga mempunyai sistem bas Transjakarta yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia Dan juga terdapat pengangkutan awam yang baru sahaja menjalankan operasinya secara rasmi, iaitu HSR Indonesia Dengan kelajuan operasi sekitar 300 hingga 350 km per jam yang menghubungkan daerah Jakarta dan Bandung Pengen naik itu guys 2. Malaysia 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 menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan sistem pengangkutan awam terbaik di Asia Tenggara Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur, telah melihat perkembangan besar dalam infrastruktur pengangkutan awam MRT, MES Rapid Transit telah meningkatkan perkhidmatannya di ibu negara, manakala tren komuter dan perkhidmatan bas bersepada juga tersedia dengan meluas yang membantu memudahkan pergerakan di dalam bandar dan luar bandar Selain itu juga, perkhidmatan teksi dan ride sharing juga tersedia dengan bayi, seperti Grip, Maxim dan lain-lain yang lebih memudahkan untuk seseorang bergerak hanya dengan memesan secara atas Eh, Maxim ada juga di Malaysia ya guys ya Baru tahu Kalian Di sini sudah banyak 1. Singapura Singapura dikenali sebagai salah satu negara dengan sistem pengangkutan awam yang paling efisien dan terintegrasi di dunia Wah Sistem MRT di Singapura yang merangkumi lebih daripada 200 stesen dan menghubungkan hampir ke seluruh kawasan tumpuan di negara ini Keunggulan MRT Singapura ialah kebersihan, keamanan dan ketepatan waktu yang tinggi Selain daripada MRT, sistem bas dan teksi juga sangat baik di mana ianya tersedia di setiap pelusuk bandar di negara ini yang memudahkan pergerakan penduduk dan pelancong di negara ini Itu sahaja senarai 5 negara dengan sistem pengangkutan awam terbaik di Asia Tenggara Jika anda ada maklumat atau carangan lain, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah Alright guys, selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Bisa kita lihat ya 5 negara dengan sistem pengangkutan terbaik ya guys di Asia Tenggara Indonesia masuk nomor 3, nomor 2 Malaysia dan nomor 1 adalah Singapura ya guys ya Dan keren sih setelahnya bisa lah kita ya guys ya Negara kita itu menjadi negara yang semakin tahun ya kan Semakin lama akan berkembang ya Semoga lah guys ya kalau sistem yang di Singapura, sistem yang ada di Malaysia diterapkan juga di Indonesia Kayaknya bakalan naik lagi ya guys ya Seharusnya Indonesia nomor 1 sih karena selalu mendapatkan penghargaan dan peningkatan inovasi terbaru bidang transportasi Berarti oke, semua orang punya penilaian masing-masing betul Karya anak bangsa yang memang membanggakan PT KAI, PT Pindad ya, PT DI ya kan Dan makin banyak PT termasuk bus mewah kelas bintang 5 Bangkit lebih cepat dan maju, kian melesat Bagus, ya betul ya guys ya Sekarang bis-bis juga kalau saya lihat di beberapa kota Terutama di Jakarta, di Solo juga itu bis-bisnya udah bagus semua ya guys ya Dan tidak yang dulu yang udah bobro gitu dipakai Enggak, tapi sekarang udah diperbarui dan semakin bagus gitu guys ya Untuk transportasinya, jadi memudahkan orang untuk angkutan umumnya gitu ya guys ya Jadi kita itu kalau mau naik bis tinggal tap-tap gitu aja udah langsung gitu ya guys ya Beda kayak dulu masih sistem kayak angkut, bayar biasa, cash gitu Semakin dimudahkan, semakin maju gitu ya guys ya Dalam teknologi kereta api Malaysia tertinggal jauh dari Indonesia Ya betul, karena di Indonesia ada apa namanya kereta cepat itu Indonesia sudah ada kereta peluru dan sudah ada industri kereta Sudah diekspor ke berbagai negara antara lain Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Bangladesh dan lain sebagainya Alhamdulillah Malaysia tercinta kami semakin maju dan makmur Tapi untuk setakat ini kebanyakan kemajuan berpusat pada Kuala Lumpur dan Selangor sahaja Oh begitu Tapi negeri lain sederhana saja Tapi insya Allah sedikit demi sedikit negeri lain di Malaysia Akan mengikuti jejak langkah Kuala Lumpur dalam merealisasikan kemajuan baik di dunia maupun di akhirat Amin Jakarta meraih inovasi sistem transportasi terbaik di dunia Meraih menghargaan internasional pada era gubernur Anies Baswedan Nah itu guys ya Banyak istilahnya perkembangan-perkembangan yang kita lihat, yang kita nampak sekarang ini guys Dengan adanya transparansi daripada istilahnya yang sebelumnya kita tidak tahu informasinya apa Sekarang sudah banyak diliput, banyak istilahnya diekspos ke media-media Sehingga kita lebih paham dan tahu lagi guys ya Oke itu dulu videonya guys Terima kasih telah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, subscribe top 5 negara aku dan juga channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih